Selamat pagi kak, selamat pagi dunia, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi kak, selamat pagi semuanya. Sangat bersuka cita kita bisa bertemu lagi dalam Eagle Kids Online Service. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ikut ibadah online Eagle Kids. Tuhan kami sudah gak sabar untuk belajar banyak hal dan kami siap Tuhan benar-benar diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Kakak, aku punya game seru nih. Game apa? Hmm, gamenya namanya Tung Twister. Adik-adik di rumah ikutan main ya. Jadi, cara bermainnya kayak gini kak. Nanti aku akan kasih sebuah kalimat. Kakak dan adik-adik di rumah harus mengulangnya dengan cepat dan benar. Oke. Nanti aku hitung berapa kali kakak bisa menyebutkan dengan benar. Oke? Oke, tapi kakak juga ikut main kan? Tentu. Oke, adik di rumah juga siap ya. Apa kata-katanya kak? Nah, ini kalimatnya. Kuku kakiku kaku kaku. Sekali lagi ya. Kuku kakiku kaku kaku. Sekarang coba kakak sebutkan dengan benar. Bisa, ini mudah. Coba. Adik-adik di rumah siap ya. Gak usah banyak-banyak. Lima kali dulu, tapi dengan cepat dan benar. Ayo bareng-bareng ya adik-adik. Satu, dua, tiga. Kuku kakiku kaku kaku kaku. 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 Wah, hebat kakak menyebutkan lima kali dengan benar dan sempurna. Sekarang coba kakak sebutkan. Bisa, enggak? Bisa dong. Adik-adik coba sekali lagi ya sama kakak. Oke, siap kak hitung ya. Oke. Kuku kakiku kaku kaku kaku. 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 Kuku kakiku kaku kaku. Wah, ternyata kak Ivana hebat juga. Bisa lima kali dengan benar dan cepat. Iya dong. Adakah di rumah ini ada yang salah atau benar semua ya? Ternyata hebat-hebat juga. Hebat kak. Atau mungkin tadi kata-katanya terlalu muda ya. Hmm, masa? Sekarang saya, kakak punya kata-kata yang lebih, sedikit lebih susah. Boleh ya? Oke, kalimat berikutnya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Sekali lagi ya. Oke, oke. Kelapa diparut, kepala digaruk. Nah, kak Ivana bisa enggak? Adik-adik di rumah bisa enggak? Ini sedikit lebih susah. Harus cepat dan benar ya. Coba kak Ivana. Oke, aku coba ya kak ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa digaruk. Loh? Loh. Kok salah kak? Iya. Kelapanya enggak gatel ya. Kelapanya digaruk. Susah ya kak ya. Tidak susah. Ini mudah adik-adik gitu ya. Coba kakak. Oke, sekarang kakak pasti bisa. Masa enggak bisa? Kan kakak yang ngasih soal gitu ya. Coba. Adik-adik di rumah, coba ya. Barang-barang dengan kakak. Lima kali dengan cepat dan benar. Doa dulu boleh? Enggak ya. Ayo kita langsung mulai ya. Oke, satu, dua, tiga. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Betul. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Yes. Wah, hebat kakak. Aku bisa. Kakak bisa. Adik-adik di rumah juga pasti bisa ya. Nah, sekarang kakak punya satu lagi sih kalimat. Tapi adik-adik cobanya dengan orang tua ya. Dengan papa mama. Ini kalimatnya. Keledai makan kedelai di kedai. Sekali lagi ya. Oke. Keledai makan kedelai di kedai. Susah ya kak kelihatannya ya. Tidak, itu kalian pasti bisa adik-adik. Sekarang kita mau muji Tuhan. Oke kak. Setelah main tongue twister nih, lidahku sudah tidak kaku. Dan makin semangat memuji Tuhan. Betul. Yaudah kalau gitu sekarang kita sama-sama memuji nama Tuhan. In Jesus, everything is possible. Let's clap your hand like this. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Let's clap. Together. I'm not gonna live, but what I see. I'm not gonna live, but what I feel. Deep down. Deep down, I know that you're here with me. I know that, I know that you can do anything. Through you, through you, I can do anything. I can do all things. This is you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe in Jesus. Do you believe in Him too? Of course. Let's shout. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you Through you I can do anything I can do all things Cause it's you who give me strength Nothing is impossible through you Blind eyes are open Strongholds are broken I am living by faith Nothing is impossible through you I can do anything I can do all things Cause it's you who give me strength Nothing is impossible through you Blind eyes are open Strongholds are broken I am living by faith Nothing is impossible I believe, I believe, I believe, I believe in you I believe, I believe, I believe, I believe in you Hallelujah! Hey kids, don't be afraid of anything Cause we have Jesus in our life Let's praise together Don't be afraid of anything Anything, anything Don't be afraid of anything Cause Jesus is in your heart Don't be afraid of anything Anything, anything Don't be afraid Don't be afraid Don't be afraid Of anything Cause Jesus is living in your heart Don't be afraid Don't be afraid Don't be afraid of anything Say to your parents Do not worry We have Jesus Christ in our life Don't be afraid 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 of anything Cause Jesus live in your heart Cause Jesus live in your heart Cause Jesus Cause Jesus live in your heart Hallelujah Adik-adik siap? Kita mau berdaki bersama-sama Yang semangat ya Ku dagi-dagi, dagi-dagi gunung yang tinggi Ku turun-turun, turun-turun lemah yang dalam Ku merintas padang rumput hijau membentang Jesus bersertaku di kanan Kau ada di kiri, kau ada di atas, di bawah, kau ada Disuka? Disuka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau, Yesusmu Ku terbang-terbang Ku terbang-terbang Ku terbang-terbang terkuat atas Ku selam-selam-selam Dalam samudera Ku dayung-dayung Kau di sungai Yesus bersertaku Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di atas Di atas Di atas Di bawah Kau ada Mana semangat Ku suka Kau ada Di duka Di duka pun Kau ada Di duka pun Karena engkau, Yesusmu Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di atas Di bawah Kau ada Suka 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 Kau ada Di duka pun Kau ada Karena engkau, Yesusku Karena engkau, karena engkau, Yesusku Sekali lagi Karena engkau, Yesusku Haleluya Haleluya Yeay Adik-adik Adik-adik Kita mau siapkan hati kita Kita mau buka hati Untuk Tuhan Yesus Kita sama-sama mau menyembahnya ya Adik-adik boleh lipat tangan Boleh tutup mata Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Ku di hatimu Adik-adik Ada yang kecil Semuanya Semuanya Memiliki kelebihan masing-masing Tuhan Yesus itu hebat Dia tahu setiap diri kita Kita harus percaya Kita harus percaya ya Sama Tuhan Yesus Semuanya Akan indah pada waktunya Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Shalom semuanya Kak Luqman hari ini Senang sekali bisa menyapa kalian Meskipun lewat online Tapi Kak Luqman tetap bersyukur Karena kita masih bisa beribadah bersama-sama hari ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Mengucap syukur Tuhan Buat hari ini Tuhan Kami boleh Beribadah bersama-sama Tuhan Hari ini Kami juga boleh Memuji dan menyembah Engkau Tuhan Kalau sebentar Tuhan Kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Biarlah Tuhan Kau siapkan hati kami Tuhan Supaya ketika firmanmu Ditaburkan Tuhan Itu boleh Tertanam Tuhan Boleh bertumbuh Dan boleh berbuah Dalam kehidupan kami Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk tidak hanya Sekedar menjadi pendengar Tuhan Tapi kami mau menjadi pelaku firmanmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Haleluya Amin Oke Kak Luqman mau tanya Siapa Disini Yang pernah ditunjuk Sama guru Atau Sama kakak Eagle Kids Untuk Pimpin doa Nah Waktu kalian ditunjuk Sama guru Atau kakak Eagle Kids kalian Mungkin kalian Menolak Atau kalian Tunjuk temen kalian Hmm Jangan aku kak Si A aja Atau si B aja Mungkin kalian menolak Karena kalian Malu Atau karena kalian Takut Kalian tidak Percaya diri Atau misalnya Waktu guru kalian Kasih tugas Menggambar Kemudian Guru kalian Minta Untuk kalian Tunjukkan hasil gambarnya Tapi Kalian gak mau Tunjukin hasil gambarnya Mungkin Karena kalian Malu gak Percaya diri Kalau gambarku jelek Gimana Hmm Jadi kalian Tidak percaya diri Buat tunjukin gambarnya Maka dari itu Hari ini Kita mau sama-sama belajar Untuk mau menjadi Pribadi yang Berani Be brave Sama-sama Katakan dengan kakak Be brave And keep on trying Sekarang pakai gerakan ya Be brave And keep on trying Sekali lagi Be brave And keep on trying Nah Sekarang Kak Lukman Mau cerita Ada seorang toko Toko di Alkitab Yang sangat berani Ada yang bisa tebak gak Kira-kira Siapa ya Toko di Alkitab Yang orangnya sangat berani Kira-kira siapa ya Ya Betul banget Itu adalah Petrus Maka dari itu Yuk kita sama-sama dengarkan Cerita di Alkitab Tentang Petrus Cerita Alkitab ini Diambil dari Matius 14 Ayat 22 Sampai 33 Petrus berjalan di atas air Sesudah mengajar orang banyak Yesus segera memberitakan Murid-muridnya Naik ke perahu Dan mendahulinya Keseberang Kalian Pergilah dahulu Keseberang Nanti Aku akan menyusul kalian Baik Guru Dan setelah orang banyak itu Disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit Untuk berdoa Seorang diri Perahu para murid Sudah berada jauh dari pantai Dan perahu mereka Sedang diombang-ambingkan Kelombang Karena angin yang sangat besar Hati-hati Angin yang sangat besar Kira-kira jam 3 malam Datanglah Yesus kepada mereka Berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air Mereka terkejut Dan berseru Itu, itu, itu hantu Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Lalu Berteriak-teriak Karena takut Tetapi Segera Yesus berkata Kepada mereka Tadanglah Aku ini Jangan takut Tuhan Apabila engkau itu Suruh aku datang kepadamu Berjalan di atas air Datanglah Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi Tetapi Ketika dirasanya tiupan Angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan Tolonglah aku Tolong Tuhan Segera Yesus Mengulurkan tangannya Memegang dia Dan berkata Hai, orang yang kurang percaya Mengapa kau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu Dan angin pun reda Dan orang-orang yang ada di perahu Menyembah dia Katanya Sesungguhnya Engkau anak Allah Wow Setelah denger Cerita dari Petrus Luar biasa ya Petrus Bisa berjalan di atas air Kenapa ya Kok Petrus itu Bisa berjalan di atas air Apakah Petrus itu Punya kekuatan supernatural Atau Petrus punya kekuatan superhero Bisa berjalan di atas air Enggak Petrus Petrus Juga manusia biasa Tapi Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air Karena Petrus Berani Dia memberanikan dirinya Untuk keluar dari perahu Dan melangkah menuju Tuhan Yesus Pertanyaan selanjutnya Terus Terus Gimana Kak Supaya aku bisa jadi pribadi yang berani Yang Be brave Karena itu Kak Luqman mau kasih Dua poin Gimana kita Bisa menjadi Pribadi yang Berani Yang be brave Poin yang pertama Adalah Kita Percaya diri Karena Tuhan Nah Kalian lihat Kak Luqman bawa apa Ini adalah pelampung Nah Kalau pelampung Pasti identik dengan Berenang Kalian ingat enggak Waktu kalian berenang Tentunya di kolam renang Sama dengan papa kalian Terus kemudian Papa kalian menyuruh kalian Untuk masuk Ke Kolam renang yang Airnya agak lebih dalam Kira-kira apa yang Kalian lakukan Pasti Pertama kalian Ragu-ragu Masuk enggak ya Masuk enggak ya Tapi akhirnya Kalian berani Untuk masuk Ke air yang lebih dalam Kenapa Karena Papa kalian yang suruh Buat kalian untuk masuk Kemudian Selain papa kalian yang menyuruh Kalian juga berani Karena kalian tahu Ada papa kalian di sana Jadi kalian jadi berani Jadi percaya diri Karena kalian tahu Ada papa kalian yang Menjaga kalian Nah Ini sama juga Seperti dengan yang Dialami Petrus Waktu Tuhan Menyuruh Petrus Keluar dari perahu Petrus mau Dan Petrus juga berani Kenapa? Karena Petrus tahu ada Tuhan di sana Makanya Petrus berani Dan percaya diri Karena ada Tuhan Yang menjaga dan menyertai Petrus Makanya Petrus Percaya diri Dan berani Kak Luqman Mau sharing Dengan apa yang Kak Luqman alami Kak Luqman dulu itu Adalah orang yang Pemalu Yang takut Yang tidak percaya diri Tapi Setelah Kak Luqman Mengenal Tuhan Yesus Kehidupan Kak Luqman diubahkan Kak Luqman menjadi Pribadi yang percaya diri Kenapa? Karena Kak Luqman tahu Ada Tuhan Di dalam hidupnya Kak Luqman Buktinya Sekarang Kak Luqman bisa Berdiri di sini Bicara di depan kalian Dan Kak Luqman tahu Itu bukan karena Kak Luqman itu Pandai bicara Atau pinter bicara Karena Kak Luqman aja Orangnya dulu pemalu Mau ngomong aja Takut Pendiam Tapi kalau Kak Luqman ini Bisa berubah Bisa jadi percaya diri Itu karena Tuhan lah Yang mengubahkan Hidupnya Kak Luqman Sehingga Kak Luqman jadi Percaya diri Begitu juga Dengan kehidupan kalian Kak Luqman kasih contoh ya Misalnya kalian Mau ujian Atau tes Kalian harus percaya diri Bukan karena Kalian itu pintar Atau hebat Tapi Kalian percaya diri Karena kalian tahu Ada Tuhan Yang menyertai Ada Tuhan yang akan membantu Menolong dan memberikan hikmat Waktu kalian Ujian Begitu juga Misalnya Kalian Ikut lomba Kalian juga harus percaya diri Bukan karena kalian itu hebat Ini loh aku hebat Bisa ikut lomba Aku pintar bisa ikut lomba Bukan Tapi kalian percaya diri Karena kalian tahu Ada Tuhan Yang menyertai kalian Waktu Kalian ikut lomba Tuhan Yesus yang akan Memampukan kalian Karena itu Di poin pertama ini Kita mau jadi Pribadi Yang percaya diri Bukan karena Kehebatan kita Bukan karena Kepandaian kita Atau kepintaran kita Tapi Kita percaya diri Karena ada Tuhan Yang ada di dalam hidup kita Yang membuat kita itu Jadi hebat Jadi pandai Jadi pintar Amin Jadi kita harus berani Karena Kita percaya diri Karena ada Tuhan Di dalam hidupnya kita Nah Terus Poin yang kedua Adalah Kita harus Berani mencoba Nah Kak Luqman mau kasih Contoh Ada drama berikut ini Yuk Kita Lihat sama-sama ya Contoh drama berikut ini Lah 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 Senang sekali Rasanya bisa bermain sepeda kembali Tubuhku Terasa lebih segar Oh iya Adik-adik di rumah Kalian juga bisa bermain sepeda belum? Kalau belum Ayo kita belajar bermain sepeda Karena bersepeda itu menyenangkan loh Aduh Susah banget sih naik sepeda Ayo Jojo Semangat Kamu pasti bisa Itu kayaknya Jojo sedang belajar bermain sepeda Ayo kita samperin Ayo Aduh Bisa-bisa Ayo-ayo Aduh Aduh Jatuh Ayo Jojo Gak apa-apa Bisa-bisa Aduh Sakit ya Cek Jojo gak mau latihan sepeda lagi Badan Jojo sakit Dan lagi Jojo malu Jojo gak usah malu Jatuh waktu latihan sepeda itu normal Kalau jatuh Ya bangkit lagi Gak apa-apa Ayo kita coba latihan sampai kamu bisa ya Iya bener Jo Sorry ya tadi aku ketawain kamu Tapi aku percaya Kamu juga pasti bisa loh Aku dulu juga gak bisa naik sepeda Tapi aku mau mencoba untuk belajar naik sepeda Akhirnya aku sekarang udah jago naik sepeda Kamu pasti bisa Ayo terus mencoba Betul kata Feli Orang yang gagal adalah orang yang berhenti mencoba Cici yakin Kalau mungkin sekarang Jojo masih jatuh-jatuh Tapi kalau Jojo berani Dan mau mencoba Jojo pasti berhasil Oh gitu ya Ya udah deh Kalau gitu Jojo harus berani mencoba I have to be brave And keep on trying Yuk adik-adik di rumah ikutin Jojo ya I have to be brave And keep on trying Nah kalian sudah lihat drama tadi ya Hal ini sama seperti yang dialami Petrus Meskipun Petrus itu sudah percaya diri karena Tuhan Tapi kalau misalnya Petrus itu cuma Diem aja dalam perahu Dia tidak berani untuk keluar dari peraunya Pasti tidak akan terjadi peristiwa Petrus berjalan di atas air Tapi karena Petrus itu berani mencoba Makanya ada peristiwa Petrus berjalan di atas air Sama juga dengan kehidupannya Kak Luqman Misalnya Kak Luqman ini sudah percaya diri Tapi kalau Kak Luqman tidak berbuat apa-apa Tidak berani mencoba sesuatu Cuma diem aja Pasti juga tidak akan terjadi perubahan apapun Tidak akan terjadi sesuatu Maka itu Kak Luqman berani mencoba dari hal-hal yang kecil Misalnya Kak Luqman berani untuk belajar untuk sharing Cerita kebaikan Tuhan di komunitasnya Kak Luqman Di CG-nya Kak Luqman Bukan kotba loh ya Cuma segedar cerita atau sharing kebaikannya Tuhan dalam kehidupannya Kak Luqman Atau misalnya Kak Luqman berani mencoba untuk belajar berdoa buat orang lain Nggak harus pimpin doa Tapi belajar untuk mendoakan orang lain Dari hal-hal seperti itu Kak Luqman mau berani mencoba Sampai akhirnya Kak Luqman bisa berani bicara di depan banyak orang Sama juga dengan kehidupan kalian Kalian juga harus berani mencoba Misalnya Kak Luqman kasih contoh Misalnya kalian punya bakat menyanyi Atau bakat main musik Atau bisa pintar dalam olahraga tertentu Kalian harus berani mencoba Misalnya ikut lomba Atau kalian masuk ke dalam pelayanan Nggak usah malu-malu Kalian harus berani mencoba Atau misalnya kalian sudah ikut lomba Tapi waktu kalian ikut lomba Kalian gagal Jangan takut Kalian harus berani mencoba lagi Ikut lomba lagi Berani coba lagi Seperti yang di drama tadi Waktu dia naik sepeda Belajar naik sepeda Untuk mencoba dari sepeda roda tiga Untuk mencoba belajar sepeda roda dua Dia belajar tiba-tiba dia jatuh Tapi dia tidak berhenti Dia tidak takut untuk mencoba lagi Sampai akhirnya dia berhasil Bisa naik lagi sepeda roda duanya Karena itu kita juga harus sama Selain kita itu harus percaya diri Karena ada Tuhan dalam hidup kita Kita juga harus berani mencoba Nggak perlu malu-malu Kalau misalnya kita gagal Kita coba lagi Jangan takut Kita harus keep on trying Karena itu Hari ini kita mau belajar apa Jadi pribadi yang berani Yang be brave and keep on trying Sama-sama katakan dengan kakak ya Dengan gerakan Be brave and keep on trying Sekali lagi dengan suara yang keras Be brave and keep on trying Karena itu Kita mau sama-sama belajar hari ini Untuk jadi pribadi yang berani Dan Tidak takut untuk mencoba Kita buka sama-sama Ayat kita Big word kita di Ephesus 3 Ayat 12a Kaluman buka ya Ephesus 3 Ayat 12a Di dalam dia Tidak Kita beroleh keberanian Jadi hari ini Kita tahu Kalau kita itu berani Bukan karena kita itu hebat Bukan karena kehebatan kita Kepandean kita Kepintaran kita Tapi Kita berani Karena Tuhan lah Yang memberi kita keberanian Sehingga kita menjadi orang yang hebat Menjadi orang yang berani Bukan karena kita Tapi karena Tuhan Karena itu Hari-hari hari ini Ayo Tundukkan kepala kalian Kalau mau berdoa buat kalian Tuhan Yesus Mengucap syukur Tuhan Buat firman-Mu hari ini Tuhan Kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan Hari ini Tuhan Ketika firman-Mu Tuhan Dibagikan Tuhan Supaya hari ini Boleh menjama setiap anak-anak Yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Ketika kami Tuhan Mungkin malu Tuhan Menjadi pribadi yang masih takut Tuhan Gak percaya diri Tuhan Tapi hari ini Tuhan Kami mau menjadi Belajar Untuk menjadi pribadi yang berani Yang be brave Tuhan Untuk keep on trying Tuhan Untuk berani mencoba Tuhan Dan kami juga tahu Tuhan Ketika kami ini berani Tuhan Bukan karena kehebatan kami Tuhan Bukan karena kami ini pintar Tuhan Atau karena kami ini Kekuatan kami sendiri Tuhan Tapi karena kami tahu Tuhan Hanya Engkau Tuhan Yang memberikan kami keberanian Tuhan Karena itu Tuhan Pakai kami Tuhan Jadikan kami Tuhan Sebagai alat-Mu Tuhan Untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Lewat hidup kami Tuhan Mari adik-adik Angkatlah kedua tangan-Mu Terimalah berkat Dan suka cita Dan suka cita dari Allah Bapak Kasih Karunia Dan cinta dari Tuhan Yesus Yang begitu mengasihimu Sehingga membuat engkau menjadi Pribadi yang percaya diri Karena engkau tahu Bahwa Tuhan Ada di dalam hidupmu Bahwa Tuhan Begitu mengasihimu Dan bahwa hidupmu itu Begitu berharga Sehingga engkau tidak malu lagi Engkau tidak Tidak lagi menjadi Pribadi yang takut Tapi engkau akan menjadi Pribadi yang percaya diri Karena engkau tahu Ada Tuhan di dalam hidupmu Yang begitu mengasihimu Yang menganggap hidupmu Begitu berharga Dan juga kasih Penyertaan Dan tuntunan Dari roh kudus Yang akan menyertaimu Dan menuntunmu Mulai dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih semuanya Tuhan Yesus memberkati Welcome back Kita saat ini akan membuat Aktivitenya Wow spesial nih Kita akan sama-sama Membuat Kapal Tapi dengan cara Melipat-lipat Kapalnya Dengan menggunakan Hanya dengan satu kertas aja Oke Kertas yang diperlukan Adalah ukuran setengah Dari kertas folio Jadi kertas yang besar itu Dilipat Dijadikan dua Jadilah Seperti ini Kalian bisa pakai yang Lebih tebal Karena kita nanti akan Mainkan di Dalam air Di atas air Ya Jadi Siapkan dulu Kertasnya Caranya Lipat jadi dua Lipat lagi Bisa ya Memang kalau kertasnya tebal Agak Berat Ya Tapi gak apa-apa Pelan-pelan Lalu Kalau jadi seperti ini Kita lipat Sisi kanan Ketengah Membentuk segitiga Oke Kita lipat sekali lagi Oke Yang sisi diri Yang sisi diri Usahkan yang rapi ya Supaya nanti Kapalnya juga bagus Oke Lalu Di bagian bawah Kita lipat ke atas Di sini ada dua Lipat Satu dulu Dibalik 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 Lipat Juga Seperti yang Tadi Kita sudah Lakukan Oke Kalau sudah Jadi seperti topi kan Betul Lalu Kita buka Sudah Ini Dimasukkan ke dalam Begitu juga Sebaliknya Masukkan ke dalam Oke Kalau sudah Seperti ini Dilipat Ke atas Dilipat Dilipat Sebaliknya Juga Dilipat Ya Lalu Dibuka Lihat ya Sudah jadi segitiga Lalu dibuka Oke Siap-siap Kapalnya Akan segera Jadi nih Wow Kapalnya sudah jadi Jangan lupa Untuk apa Menuliskan Big message Seperti yang sudah Kakak buat Di depan ini Tuliskan Brave Ya Berani Brave Oke Kalau sudah ditulis Brave Boleh digambar-gambar Atau dikasih Sticker-sticker Juga boleh Pastikan tahan air ya Lalu Ini Menjadi Ya Kita akan sama-sama Letakkan Kapal-kapal kita Ke atas Air Ya Ini dia Kita coba ya Dibuka sedikit Lalu Mulai Diletakkan Di atas Air Jatuh It's Oke Gak apa-apa ya Ini Dibuka sedikit Ya Kalian bisa buat yang besar Yang kecil Atau yang Mini-mini Pakai kertas biasa Juga bisa Oke Sudah jadi Kapal kita Wah Kalau kalian misalnya Mau seperti Kak Monik Mau berwarna biru Boleh diberikan Air Air di atas Airnya Oke See you and God bless you Wah hari ini Kita belajar untuk Percaya diri dan Berani mencoba Betul Kak Kita tidak perlu Takut Melainkan kita harus Percaya Bahwa Tuhan Pasti memampukan kita Oke Sekarang kita sama-sama ya Adik-adik Kita katakan Big message kita hari ini Siap ya 1,2,3 I have to be brave And keep on crying Sekali lagi I have to be brave And keep on crying See you next week Bye-bye Bye-bye